Indonesia digegerkan dengan kasus korupsi tambang timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Kasus korupsi yang dibongkar oleh Kejaksaan Agung RI itu bahkan melibatkan suami selebriti Sandra Dewi Harvey Muis dan ex-direktur PT Timah TBK Mohtar Riza Pahlevi Tabrani. Diketahui PT Timah TBK merupakan perusahaan negara di bawah badan usaha milik negara, BUMN. Usai kasus korupsi tambang timah terkuak, pernyataan Mahfud MD yang pernah kasih sinyal soal korupsi di bidang pertambangan kembali viral. Pernyataan itu pernah diungkapkan Mahfud MD dalam Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Polhukam pada bulan April 2023 lalu. Mahfud MD mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad yang pernah melakukan diskusi dengan seorang ahli dari Amerika Serikat, AS, mengisahkan celah korupsi tahun 2013-2014. Kata Mahfud, Abraham Samad mengatakan seorang ahli Amerika Serikat itu menyebut bahwa setiap warga Indonesia bisa mendapatkan penghasilan Rp20 juta per bulan tanpa kerja apabila sektor tambang tidak dikorupsi. Mahfud MD pun mengaku tidak habis pikir usai menerima informasi tersebut. Mantan Mengkopol Hukam itu bahkan menyebut korupsi di Indonesia sudah masuk taraf gila. Sebelumnya Kejaksaan Agung mengungkap kronologi kasus korupsi PT Timah yang menyeret nama Harvey Muis dan sejumlah sosialita lainnya. Korupsi tersebut ternyata sudah terjadi sejak tahun 2018 hingga 2019. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.